Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama Mr. Akang kembali Mr. Akang akan bercerita tentang Abu Nawas dari Negeri 1001 Malam namun sebelum Akang menanjutkan kisah ini mohon kesediaannya melakukan satu hal yang gratis subscribe pada suatu hari telah terjadi di istana kerajaan Harun Al-Rashid yang mulia berkumpulah seluruh menteri-menteri bersama raja dan tak ketinggalan disitu hadir seorang sufi yang sangat cerdas siapa lagi kalau bukan Abu Nawas setelah tahapan pertama berbincang-bincang dan rapat bersama menteri raja serta Abu Nawas telah dilakukan maka sampailah kepada Isoma istirahat, sholat, makan kalau zaman sekarang tuh dan kemudian ketika Baginda Raja akan mulai santap makan beliau memanggil Abu Nawas wahai Abu Nawas kemudian mendekati kursi duduk Baginda Raja ada apa Baginda Raja? Abu Nawas saya ingin memakan panggang ayam itu panggang ayam bekakak nah ya kalau ayam bekakak itu satu ekor ayam dipanggang jadi nah itu kalau bahasa kerennya bekakak nah ini Abu Nawas langsung mengambilkan bekakak tersebut yang ditunjuk oleh Baginda Raja diambillah sama Abu Nawas kemudian dibawah menghadap Baginda Raja bekakak yang ini Baginda Raja ya panggang ayam yang itu Abu Nawas tapi sebelum kamu sampai ke hadapanku membawa panggang ayam tersebut kamu harus mencobanya Abu Nawas apakah bekakak panggang ayam itu enak dan lezat apakah rasanya biasa saja dan saya ingin tahu dan sebelum saya makan kamu memakan duluan kata Abu Nawas aduh Baginda Raja benar-benar mulia sebelum Baginda Raja saya disuruh makan duluan saya jadi gak enak Baginda Raja tidak apa-apa Abu Nawas tetapi satu hal yang perlu kamu lakukan apabila kamu memotong bagian paha ayam panggang bekakak itu maka paha kamu akan saya potong apabila kamu memotong bagian sayap dada ayam itu maka saya akan memotong tangan dan dadamu apabila kamu memotong bagian kepala ayam itu maka aku akan memotong kepalamu ini Abu Nawas kok gara-gara panggang ayam berkapak aja urusan dia berap menikah tahu gue makan ini Baginda Raja melihat dia bengong seperti itu pasti Baginda Raja langsung bergumam di hatinya nah bingung dia pasti tidak ada solusi padahal gue lagi muji dia kecerdasan dia sejauh kemana Abu Nawas kalau kamu tidak memakan ayam tersebut maka kamu akan saya hukum karena kamu tidak mengikuti perintah saya ya Abu Nawas makin bingung lagi iya Baginda Raja iya tenang aja Baginda Raja aduh tuh pasti cegukan Baginda Raja kayaknya tadi habis minum rata kenyang ini semua menteri bingung waduh ini Baginda Raja pada aduh saja ini memberikan Abu Nawas satu hal yang mengingungkan seperti itu lah bagaimana caranya makan ayam kagak boleh dipatahin dadanya kagak boleh dipatahin kakinya kagak boleh dipatahin kepalanya langsung musah makan aduh tapi para menteri punya keyakinan kalau Abu Nawas akan memiliki jawaban daripada pertanyaan yang disampaikan oleh Baginda Raja saat itu karena para menteri yakin Abu Nawas adalah seorang yang sangat cerdas yang sangat religius kemudian Abu Nawas langsung mencium ayam yang berada di tangannya dipiring di tangannya dicium sama dia dari aromanya saja ini Baginda Raja udah enak bener kayaknya udah setep pasti ini rasanya mantap walaupun tidak saya cobain jadi Baginda Raja tadi mengatakan sama saya jika saya mematahkan paha ayam ini Baginda Raja mematahkan paha saya jika saya mematahkan sayap dada ayam panggang ini Baginda Raja akan mematahkan tangan dan dada saya jika saya mematahkan kepala ayam ini Baginda Raja mematahkan kepala saya maka saya Mencium pantat ayam ini Berkenankah Baginda Raja mencium pantat saya? Akhirnya Baginda Raja menerima Kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas Ia pun memberikan hadiah panggang ayam tersebut Secara seutuhnya kepada Abu Nawas Untuk dibawa pulang Plus hadiah bonus seribu dirham Luar biasa Sampai jumpa lagi di kisah Abu Nawas yang lainnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh